Di sini terdapat soal, yaitu jika panjang AB sama dengan 25 cm, panjang EF adalah? Nah, jadi di sini ada 3 buah segitiga. Pertama, kita pisahkan dulu 2 buah segitiganya, yaitu segitiga DAB dan segitiga FEB. Kita lihat di sini, sudut DAB itu sama dengan sudut FEB. Kenapa? Karena sehadap. Lalu, sudut ABD sama dengan sudut EBF karena saling berhimpit, maka besarnya sama. Lalu, sudut BDA sama dengan sudut BFA karena saling sehadap, maka besarnya sama. Sekarang di sini, karena kedua segitiga ini merupakan segitiga yang sebangun, berarti sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding, yaitu AD sebanding dengan FE, lalu AB sebanding dengan EB, dan BD sebanding dengan BF. Maka, untuk mencari panjang EB, kita bisa menggunakan cara perbandingan, yaitu adalah AD per EF sama dengan AB per EB. AD-nya yaitu adalah 18 cm. Per EF-nya belum diketahui, sama dengan AB-nya, yaitu adalah 25 per EB-nya belum diketahui. Kita kalikan silang. 18 kali EB, 18 EB, sama dengan 25 kali EF, yaitu 25 EF. Maka, EB-nya sama dengan 25 per 18 EF. Jadi, ini merupakan EB-nya. Nah, sekarang kita pisahkan lagi kedua segitiganya, yaitu adalah segitiga ABC dan segitiga AEF. Nah, kedua segitiga ini juga merupakan segitiga yang sebangun, karena sudut BAC sama dengan sudut EAF, yaitu saling berhimpit, maka sama besar. Lalu, sudut CBA sama dengan sudut FEA, karena saling sehadap. Lalu, sudut ACB sama dengan sudut AFE, karena saling sehadap. Nah, sisi-sisi yang bersesuaiannya juga sebanding, yaitu BC sebanding dengan EF, AC sebanding dengan AF, dan AB sebanding dengan AE. Maka, untuk mencari EF-nya, kita bisa menggunakan cara perbandingan, yaitu CB per EF sama dengan AB per AE. AE itu merupakan AB dikurang EB. Maka, CB-nya di sini diketahui 32 cm. Maka, 32 per EF-nya belum diketahui, sama dengan AB-nya, yaitu adalah 25 cm per AB dikurang EB. Berarti, 25 dikurang 25 per 18 EF. Maka, 32 per EF sama dengan 25 per, kita samakan penyebutnya, yaitu per 18. Ini kita anggap per 1. 18 bagi 1 kali 25, yaitu adalah 450. Dikurang 18 bagi 18 kali 25 EF, yaitu 25 EF. Karena 18 bagi 18 1, 1 kali 25, 25. Maka, 32 per EF sama dengan 25 dikali dengan, kita ingat pembagian pecahan, jika dijadikan perkalian, maka akan berbalik. Maka, dikali 18 per 450 min 25 EF. Maka, 32 per EF sama dengan, 25 kali 18 per 450 min 25 EF adalah 450 per 450 min 25 EF. Maka, ini kita kalikan silang menjadi, 450 kali EF, yaitu 450 EF, sama dengan, 32 kali 450, yaitu 14.400. 32 kali min 25 EF adalah min 800 EF. Maka, min 800 EF pindah ruas ke kiri menjadi plus. Berarti, 450 EF ditambah 800 EF, sama dengan, 14.400. Maka, 450 EF ditambah 800 EF adalah, 1250 EF, sama dengan, 14.400. Maka, EF sama dengan, 14.400 dibagi dengan, 1250 EF, sama dengan, 11,52. Maka, panjang EF-nya adalah, 11,52 cm. Jawabannya adalah, yang D. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.